Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan periwayatan dari firqah-firqah Islam dan berkaitan dengan periwayatan hadith il-ma'na. Sebelum kita masuk ke kaidah yang berkaitan dengan penerimaan atau penolakan terhadap periwayatan dari sebagian firqah, kita mengetahui bahwasannya di masa sahabat dulu atau masa setelahnya, masa tabi'in itu mereka tidak pernah mempertanyakan sanat atau rawi dari yang meriwayatkan hadith-hadith Nabi SAW. Apalagi di kalangan sahabat. Misalnya kalau ada sahabat yang meriwayatkan, menyampaikan satu berita, satu khobar, maka mereka tidak akan mempertanyakan keadilan atau kemudian mempertanyakan dari siapa kemudian teriwayat ini diambil. Karena kalau sahabat sendiri, Para ulama sudah mengatakan bahwa sahabat itu semuanya adil. Mereka, orang-orang yang terpenuhi di dalam diri mereka itu sifat andalah. Sifat andalah ini sudah pernah kita bahas dulu di pembahasan awal dari pembahasan berkaitan dengan hadith. Semuanya adil, karena para sahabat ini telah dipuji oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang tidak pernah ada generasi setelahnya yang mendapatkan pujian langsung daripada Allah SWT. Karena kalau mereka menyampaikan satu riwayat, itu bisa dipastikan bahwa tidak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi SAW. Atau tidak ada sahabat yang itu berani memalsukan hadith. Karena sifat andalah yang ada pada diri mereka itu menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal itu. Mereka tahu persis bahwasannya ketika Nabi mengatakan Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, Maka bersiaplah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi para sahabat tahu bahwasannya Nabi mengancam siapa saja yang berdusta atas nama Nabi. Merekaya sahadis. Karena mereka, para sahabat itu tidak akan berani menyandarkan satu ucapan kepada Nabi. Yang itu bukan ucapan Nabi sendiri. Jadi kalau sahabat meriwayatkan hadith sesama mereka, Atau tabiin mendapatkan hadith dari sahabat, Mereka tidak akan mempertanyakan lagi kebenaran daripada riwayat itu. Tapi setelah terjadi fitnah, Setelah terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud di sini adalah Munculnya berbagai firkoh. Kelompok-kelompok, kemudian juga jamaah Daripada kaum muslimin, Yang mazhab, Yang mereka itu berani membuat atau memasukkan hadith. Sehingga dari sinilah kemudian, Mulai ada orang-orang yang mempertanyakan sanat, Mempertanyakan rijal, Mempertanyakan rawi, Ini khobar ini, riwayat ini, Dari siapa? Kalau ada rawi yang meriwayatkan, Kalau tidak dikenal, Maka akan dipertanyakan siapa dia? Apakah dia orang yang adil? Apakah bisa dipercaya? Bagaimana keadaannya? Apakah dia termasuk orang yang Yang mutthambil kadib, Misalnya tertuduh berdosa, Atau memang orang yang Biasa melakukan Pemalsuan terhadap hadith. Ketika munculnya berbagai macam fitnah, Muncul berbagai macam hadith-hadith palsu, Maka para ulama mulai berhati-hati. Mulai berhati-hati. Kaum muslimin di masa itu, Mulai berhati-hati untuk tidak menerima Begitu saja, Habar, berita, informasi, Hadith yang sampai kepada mereka. Ini sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan Di masa sebelumnya. Karena itu dalam rangka untuk Melakukan validasi Terhadap setiap informasi yang mereka terima Supaya mereka tidak menyebarkan Informasi-informasi Yang tidak bisa diperanggung jawabkan. Apalagi ini berkaitan dengan din. Berkaitan dengan agama. Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib itu Mengatakan, Lihatlah oleh kalian, Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Karena sesungguhnya, Dari mana kalian mengambil ilmu ini? Karena sesungguhnya dia merupakan bagian dari agama. Jadi mulai Sayyidina Ali, Orang-orang yang bersama dengan beliau, Para ulama dari generasi tabi ini, Itu mulai mempertanyakan. Seseorang itu menyampaikan sesuatu bagian daripada agama, Dia dapatkan dari siapa? Siapa gurunya? Dia menyampaikan hadis siapa? Rawinya. Siapa guru yang menyampaikan riwayat itu kepada dirinya? Karena ini agama. Kalau kemudian kaum muslimin saat itu tidak mempertanyakan sanat, Tidak mempertanyakan rawi, Maka kepalsuan, Kemudian juga rekayasa atas nama agama itu akan muncul. Sehingga kemudian nanti akan implikasinya adalah hilangnya orisinalitas daripada agama. Ini perkara yang serius. Kemudian ada ungkapan yang serupa dengan ini, Seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, Salah satu muridnya Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Ini ungkapan yang masyur. Sanat itu bagian daripada agama. Jadi orang itu tidak bisa Serta-merta itu menyampaikan Satu hal daripada agama, Apalagi itu hadis Nabi. Kecuali mereka harus menyampaikan Rijalnya siapa. Mereka menyampaikan atau meriwayatkan ini dari siapa. Dari fulan. Fulan dari siapa. Dari fulan. Sampai ke sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Dan memang ada hikmahnya. Meskipun terjadi fitnah. Kemudian mulai muncul Upaya untuk melakukan validasi terhadap ini. Memang ini ada hikmah tersendiri Di balik Apa yang dialami oleh kaum muslimin. Di balik fitnah ini. Yaitu berkembangnya satu ilmu Yang itu tidak pernah ada di umat-umat yang lain. Yaitu ilmu riwayat. Ilmu riwayat ini tidak dimiliki oleh umat lain Kecuali umat ini. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, Oleh umat lain, Oleh peradaban lain. Kecuali oleh kaum muslimin, Oleh peradaban Islam. Jadi kalau di dalam peradaban lain Atau dalam agama lain, Jangankan ucapan Nabi-Nya. Ucapan wahyu saja itu Tidak bisa mereka validasi. Seperti misalnya Apa yang tertera di dalam kitab mereka. Bagaimana mereka melakukan validasi itu? Mana yang itu benar-benar wahyu? Mana yang itu merupakan Ucapan atau rekayasa dari pendeta mereka? Bagaimana mereka melakukan validasi terhadap Apa yang ada di dalam kitab mereka? Sementara kaum muslimin tidak mengalami persoalan itu Karena adanya ilmu riwayat. Ini contoh misalnya. Contoh di antara hadis palsu Yang ini direkayasa oleh Raffi Doma. Mereka pernah meriwayatkan satu hadis. Ini sudah disebutkan palsu oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Jawzi di dalam kitab Al-Mawtu'an. Raffi Doma itu meriwayatkan satu hadis Yang mereka sandarkan kepada Abu Dhar. Salah satu sahabat Nabi SAW. Secara marfum. Kemudian mereka mengatakan bahwasannya Nabi pernah mengatakan Aku diciptakan. Aku dan Ali Itu diciptakan dari Nur Dulu kami ini berada di sisi kanannya Arsh Sebelum Allah menciptakan Adam Seribu tahun Seribu tahun sebelum Allah menciptakan Adam Artinya Allah sudah menciptakan Nabi Nur Nur berupa Nur Nabi dan Sayyidina Ali Nur Muhammad dan Nur Ali Kira-kira begitu. Itu Allah sudah menciptakan Seribu tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam Kemudian baru setelah Allah menciptakan Adam Kemudian Allah Pindahkan mereka Yaitu Nabi SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu ke dalam sulbi manusia Kemudian diletakkanlah kepada sulbi Abdul Muttalib Kemudian Allah menciptakan Kemudian Allah menjadikan nama kami daripada namanya Allah itu Al-Mahmud Allah disebut Al-Mahmud Sedangkan aku bernama Muhammad Allah itu Al-A'la Maha Tinggi Maka Ali bernama Ali Ini rekayasa Yang dilakukan oleh Raffidullah Untuk apa? Untuk menyokong pandangan Atau madhab mereka Jadi ketika munculnya firkoh-firkoh ini Mereka kan berusaha mempertahankan pandangan mereka Kemudian doktrin madhab mereka Kemudian juga berusaha untuk Mempertahankan Teologi mereka Ketika mereka tidak mendapati adanya nas Adanya dalil Maka mereka akan membuat Akan rekayasa dalil Kalau tidak ada dalil dari Quran Dari sunnah Maka mereka akan rekayasa dalil Daripada hadis Nah yang paling memungkinkan kan hadis Nabi Kalau Quran mungkin sulit Mereka mau rekayasa Quran Membuat ayat baru Misalnya itu langsung ketahuan Kan begitu Karena Al-Quran pada saat itu kan sudah dihafal Diriwayatkan oleh ribuan orang Tidak mungkin Kemudian tidak ketahuan Kalau ada ayat palsu Misalnya kan Tapi hadis pada saat itu Karena belum Belum ada yang membukukan Misalnya Kalau Quran sudah ada mushab Kalau sementara hadis Belum ada kodifikasi Karena belum masuk masa tadwinul hadis Hadis belum ditadwin Belum ditulis dalam Satu kitab Belum masuk ke masa Dimana para ulama itu Berkhidmat Untuk menuliskan hadis Dalam kitab-kitab mereka Belum ada penelitian Terhadap rawi dan seterusnya Jadi paling memungkinkan adalah Merekayasa dalil Berupa hadis Memalsukan hadis Ya tujuannya adalah Supaya Madhat mereka itu Diterima oleh orang banyak Apalagi kita tahu Bahwasannya Rufidoh ini Madhat mereka ini Mengatasnamakan Ahlul Bayt Meskipun Ahlul Bayt sendiri Keturunan daripada Sayyidina Hasan Wabun Sayyidina Hussein Itu menolak mereka Termasuk diantaranya Ja'far As-Saudik Ini kata Rufidoh ini kan Muncul dari Ja'far As-Saudik Yang kemudian menolak Menolak pandangan mereka Menolak Menolak Pengakuan mereka Jadi mereka Mendaku Bahwasannya Ja'far As-Saudik Itu adalah imam mereka Sementara Ja'far As-Saudik Tidak pernah mengakui mereka Sebagai pengikutnya Ini kalau Kalau mereka tidak punya Sokongan daripada dalil Kan ya Pastinya Kemudian pandangan mereka Akan ditinggalkan oleh banyak orang Jadi munculnya hadis Sebenarnya bukan hanya Dari firqah firqah sesat Seperti Rufidoh Tetapi juga Ada sebagian kelompok Fanatik dari madhab fikih Seperti madhab Abu Hanifah Ada sebagian orang-orang bodoh Yang terlalu fanatik Terhadap madhab mereka Akhirnya membuat hadis palsu Di antaranya hadis yang menyebutkan Bahwasannya nanti Di antara umatku Akan muncul seorang Seorang laki-laki Yang menjadi pelita Dia bernama Bernama Nuqman Nuqman ini kan Nama asli dari Abu Hanifah Dari Imam Abu Hanifah Jadi seakan-akan Kemunculan Imam Abu Hanifah Itu sudah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Kemudian mencelak Syafi'i Membuat hadis yang Merendahkan alimam Syafi'i Dan seterusnya Nah ini Sebenarnya terjadi juga Di antara madhab fikih Nah tetapi Kemudian Yang di Fokus dari Pembahasan Syekh Taki Yudin Anabhani Di dalam bab ini Bukanlah Periwaitan hadis Dari madhab-madhab fikih Tetapi Yang dimaksud oleh Beliau adalah Firqoh-firqoh Yang terkategori Ahlul Bid'ah Yang Pandangan mereka Pemikiran mereka itu Bertentangan dengan Apa yang diakini oleh Mayoritas Ahlul Sunnah Pada masa itu Sehingga mereka Terkategori Kedalam kelompok Ahlul Bid'ah Jadi ini yang Diperdebatkan oleh Para ulama Bagaimana kita menerima Riwayat mereka ini Karena kemudian Para ulama itu Membuat sejumlah kaidah Sejumlah kaidah Atau merinci Beberapa perkara Di antaranya adalah Kalau rohinya itu Dikafirkan Jadi kalau rohinya ini Berasal dari Satu firqoh tertentu Dan dia ini Telah dikafirkan oleh Para ulama Karena Bid'ahnya Maka Riwayatnya itu Tertolak Ini riwayatnya Tertolak Jadi kalau dia Meriwayatkan satu hadith Maka tidak akan Diterima hadithnya Oleh Kaum Selimin Oleh para ulama Atau oleh para Rauhinya lain Atau oleh para Ahli hadith Kalau dia dikafirkan Artinya Bid'ahnya ini Bukan sekedar Bid'ah Perkara yang Yang kecil Tetapi ini Perkara besar Yang perlu Saya tegaskan Bahwasannya Bid'ah Kalau Ahlul Bid'ah Yang dimaksud oleh Ulah Salaf Generasi Salaf dulu Itu Ahlul Bid'ah Itu Bid'ah Dalam perkara akidah Bukan Ahlul Bid'ah Dengan istilah Kaum Selimin Hari ini Ada sebagian Misalnya Kelompok yang Membid'ahkan Kelompok yang lain Membid'ahkan Kaum Selimin Yang lain Atau mengatakan Bahwa ini Ada Ahlul Bid'ah Kalau sekarang itu Lebih banyak Orang-orang itu Mengkategorikan Bid'ah itu Bukan hanya Dalam perkara akidah Tapi juga dalam Perkara fikir Sehingga ada Pandangan-pandangan Yang sebenarnya Itu adalah persoalan Furu'iyah Fikhiyah Tapi karena Mereka anggap itu Tidak ada Dalilnya Misalnya Atau tidak dilakukan Oleh Nabi Akhirnya mereka Menganggap Bid'ah Tapi kalau Bid'ah Yang dimaksud Di masa Salaf dulu Itu bukan Bid'ah Dalam perkara Furu'iyah Karena mereka Tidak pernah Mengistilahkan Perbedaan Fikhiyah Furu'iyah Itu dengan istilah Bid'ah Jadi Bid'ah Yang mereka maksud Itu semuanya Perkara akidah Makanya kalau kita Cermati Perdebatan mereka Dalam Berkaitan dengan Firpa'-Firpa' ini Yang disebut dengan Ahlul Bid'ah itu adalah Mereka yang Menyimpang Pemikiran Akidahnya itu Jadi yang dimaksud Dengan Ahlul Bid'ah Di sini adalah Mereka yang Dikafir Pernama mereka Yang dikafirkan Karena Bid'ahnya Jadi karena Pemikiran Akidahnya Kalau Bid'ah Dalam perkara Furu'iyah Misalnya Sebagaimana Yang disebutkan oleh Sebagian kelompok Itu kan Tidak mungkin Bisa jadi kafir Kalau ini persoalan Furu'iyah Berarti ini Bid'ah Yang dimaksud Adalah Bid'ah Dalam perkara Akidah Maka jelas Riwayatnya Tertolak Itu tidak bisa Diterima Ini sebagaimana Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Dia mengatakan Al-Muqtadi'u Alladhi yukfaru Bid'adihi Latukbalu Riwayatuhu Bil-Ittifak Muqtadi' Muqtadi'i Ini adalah Pelaku Bid'ah Yang dia itu Dikafirkan Karena Bid'ahnya itu Maka Riwayatnya Tertolak Bil-Ittifak Sepakat para ulama itu Menolak Riwayatnya Jadi tidak bisa Diterima Jadi kalau Dia meriwayatkan Satu hadis Maka Langsung ditolak Ketika Dia itu telah Terkategori Fear Dengan pemikirannya Ini seperti Orang-orang zintik Di masa itu Orang-orang zintik Kemudian yang kedua Diterima Diterima Riwayatnya Jika dia Dikenal sebagai Sodok Orang yang jujur Artinya Bukan Muttaham Bil-Kazib Tidak Pernah Tertuduh Berdusta Jadi Tidak ada Tuduhan Atas dirinya Jadi tidak pernah Ada orang yang Menuduh Dia berdusta Tidak pernah Terbukti Dia berdusta Bukan hanya Mendustai Atau membuat Hadis palsu Tetapi juga Tidak pernah Di dalam kehidupan Sehari-hari Dia Tidak pernah Didapati Pernah berkata Yang Dusta Atau pernah Bergohong Apakah dia Terkategori Sebagai Rawiyam Meskipun Dia ini Dari Fir'oh Halul Bid'ah Di Fir'oh Misalnya Katakanlah Dia ini Berasal dari Lompok Syiah Atau Mu'tazilah Katakanlah Syiah Atau Mu'tazilah Atau yang lainnya Tapi karena Dia sebagai Person Sebagai Orang yang Meriwayatkan Hadis Nabi Dikenal sebagai Orang yang Jujur Maka Apabila Riwayatnya Artinya ketika Dia meriwayatkan Hadis Hadis yang Diriwayatkan itu Tidak berkaitan Dengan pemikiran Bid'ahnya Maka diterima Riwayatnya Misalnya Dia meriwayatkan Satu hadis Yang itu Sebenarnya Tidak ada Kaitannya Dengan pemikiran Atau akidahnya Tidak ada Kaitannya Dengan pemikiran Yang dibid'ahkan Oleh para Ulama Jadi dia Meriwayatkan Hadis Dalam topik Yang lain Maka Hadisnya Diterima Selama Dia Orang yang Jujur Nah Berkaitan Khusus Berkaitan Dengan Rofidoh Berkaitan Dengan Rofidoh Ini Para ulama Berbeda Pendapat Berbeda Pendapat Mengenai Riwayat Mereka Apakah Diterima Sebagian Ulama Itu Mengatakan Bahwasannya Riwayat Mereka Tertolak Secara Tanpa Terkejual Ini sesuai Dengan Keadaan Mereka Pada saat Itu Imam Malik Itu Pernah Ditanya Tentang Mereka Apa Kata Beliau Beliau mengatakan Jangan Janganlah Membicarakan Mereka Jangan Meriwayatkan Dari Mereka Karena Sesungguhnya Mereka Orang-orang Yang Senang Berdusta Jadi Mereka Diperlakukan Seperti Rawi Yang Muttaham Bilkazim Rawi Yang Tertuduh Berdusta Ini karena Keadaan Mereka Pada Masa Imam Malik Memang Begitu Imam Malik Mendapati Mereka Secara Umum Mereka Senang Berdusta Di dalam Menyampaikan Pandangan Mereka Dalam Meriwayatkan Sesuatu Dan seterusnya Sehingga Imam Malik Itu sangat Berhati-hati Kalau ada Riwayat dari Mereka Akan Ditolak Secara Mutlak Sama Itu Dengan Imam Malik Imam Shafi Murid beliau Juga mengatakan Hal yang Sama Bahkan beliau Mengatakan Aku tidak pernah Melihat Tidak pernah Aku melihat Orang yang Paling Busta Di dalam Persaksiannya Itu Dimandingkan Dengan Rofi Mereka Itu Kalau sudah Berkata Bersaksi Itu Gampang Sekali Untuk Membuat Persaksian Palsu Membuat Kesaksian Palsu Dan seterusnya Jadi Riwayat Mereka Ini Sebagian Ulama Menolak Secara Degas Meskipun Ada Sebagian Madad Mengatakan Sebagaimana Dalam Poin Yang Kedua Tadi Kalau Dia Ini Sebagai Person Itu Dia Soduk Meskipun Dia Rofidoh Misalnya Tapi Dia Soduk Dan Apa yang Diriwayatkan Tidak Berkenaan Dengan Atau Tidak Menyokong Dan Mendukung Pandangan Akidahnya Maka Diterima Dan Ini Yang Menjadi Pandangan Syekh Taki Yuddin Anabhani Di Kitab Saksiyah Islam Jadi Belum Mengatakan Bahwa Intinya Periwayatan Firpoh Firpoh Islam Kelompok-kelompok Yang disebut Sebagai Ahlul Bit'ah Diterima Kalau Mereka Jujur Kemudian Selama Tidak Meriwayatkan Atau Menyampaikan Riwayat Yang Menyokong Atau Mendukung Kebit'ahan Mereka Maka Riwayat Diterima Intinya Begini Ketika Apa yang Dia Riwayatkan Jadi Para ulama Akan Melihat Dulu Yang Diriwayatkan Apa Yang Diriwayatkan Kalau Mereka Meriwayatkan Sesuatu Yang Menyokong Akidahnya Atau Pandangan Sesatnya Maka Ditolak Tapi Kalau Tidak Jadi Mereka Meriwayatkan Pandangan Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Kebit'ah Maka Nanti Akan Dikembalikan Kepada Kaidah Yang Umum Bahwa Riwayat Mereka Akan Diterima Kalau Pertama Mereka Adil Kemudian Mereka Adil Itu Berarti Nanti Bisa Dipercaya Tidak Pernah Berdusta Tidak Pernah Terbukti Melakukan Pemalsuan Hadis Dan Seterusnya Akan Diperlakukan Sebagaimana Umumnya Rawi Hadis Ini Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Penolakan Riwayat Dari Ahlul Bitnah Kemudian Kita Masuk Ke Topik Yang Kedua Yaitu Periwatan Hadis Dil Ma'na Secara Ma'na Periwatan Hadis Secara Ma'na Ini Maksudnya Adalah Meriwayat Hadis Itu Tidak Persis Dengan Lafat Yang Diucapkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Artinya Ada Lafat Lafat Tertentu Yang Itu Makan Nanya Sama Dengan Lafat Yang Pernah Diucapkan Nabi Kemudian Diriwayatkan Ulang Oleh Rawi Sehingga Nanti Kita Akan Mendapati Ada Perbedaan Lafat Dari Riwayat Yang Ada Apakah Periwayatan Secara Ma'na Semacam Itu Dibolehkan Para Ulama Mengatakan Dibolehkan Meriwayatkan Hadis Dengan Ma'na Karena Wahyu Itu Adalah Makan Bukan Lafat Ini Yang Harus Kita Pahami Bahwasannya Quran Dengan Hadis Itu Berbeda Quran Itu Lafat Dan Maknanya Itu Dari Allah Itu Kita Gak Bisa Ganti Misalnya Ada Orang Yang Meriwayatkan Quran Tapi Bukan Dengan Lafat Maka Ketika Dia Meriwayatkan Quran Bukan Dengan Lafat Maka Itu Bukan Lagi Quran Karena Quran Itu Bukan Hanya Sekedar Makna Tetapi Dia Lafat Nabi Tidak Punya Andil Di Dalam Membuat Lafat Atau Menyusun Lafat Quran Itu Lafat Itu Taukifi Apa Yang Ada Di Dalam Quran Di Dalam Mus'ab Seperti Itulah Yang Diriwayatkan Atau Kemudian Yang Diterima Oleh Nabi Dari Jibril Mendapatkannya Daripada Allah Jadi Tidak Tidak Boleh Meriwayatkan Secara Berbeda Tapi Kalau Hadith Itu Lafzan Minar Rasul Wa Ma'anan Minallah Jadi Kalau Hadith Itu Lafat Itu Dari Nabi Nabi Yang Menyusun Redaksinya Yang Menyusun Lafat Yang Maknanya Dari Allah Jadi Yang Merupakan Wahyu Itu Maknanya Bukan Lafat Itu Dari Nabi Tapi Maknanya Itulah Yang Merupakan Wahyu Kalau Quran Itu Yang Wahyu Dua-duanya Sekali Lafat Dan Maknanya Tapi Kalau Hadith Yang Berupa Wahyu Adalah Maknanya Bukan Lafat Sehingga Para Ulama Mengatakan Secara Umum Boleh Saja Meriwayat Tetapi Meskipun Dibolehkan Itu Disyaratkan Bahwa Rowinya Itu Mesti Alim Alim Dan Dia Mengerti Lafat Yang Dia Riwayatkan Misalnya Dia Mengganti Mengganti Apa Ini Slide-nya Sudah Selesai Misalnya Rowinya Itu Mengganti Dengan Lafat Yang Lain Dia Harus Tahu Bahwasannya Lafat Yang Dia Ganti Atau Dia Meriwayatkan Dengan Lafat Yang Berbeda Itu Lafat Dari Segi Ma'ana Sama Karena Para Ulama Itu Mengatakannya Diantaranya Imam Syaukani Di dalam Kitab Erushad Ul Buhul Mengatakan Kalau ada Rowi Meriwayatkan Secara Ma'ana Maka Yang Dia Ganti Lafat Itu Haruslah Lafat Yang Sinonim Itu Yang Pernama Lafat Sinonim Misalnya Lafat Istihtoah Itu Diganti Dengan Lafat Kudroh Itu Boleh Karena Istihtoah Dengan Kudroh Itu Makananya Sama Makananya Adalah Kemampuan Atau Misalnya Mengganti Lafat Al-Qumud Dengan Al-Julus Julus Dengan Qumud Itu Sama Makananya Duduk Jadi Kalau Ini Lafat Sinonim Jadi Punya Kesamaan Makananya Itu Boleh Asalkan Kemudian Orang Yang Meriwayat Dia Mengerti Bahwa Antara Dua Lafat Ini Meskipun Berbeda Itu Punya Makananya Yang Sama Tetapi Kalau Misalnya Hadis Ini Berkaitan Dengan Hadis Yang Mengandung Jawah Mi'ul Kalim Kalau Hadis Hadis Yang Mengandung Al-Jawah Mi'ul Kalim Maka Tidak Boleh Para Ulama Mengandakan Tidak Boleh Seorang Merawi Mengganti Lafat Dia Meriwayatkan Secara Makna Kenapa Karena Al-Jawah Mi'ul Kalim Itu Adalah Kalimat Kalimat Ringkas Yang Padat Makna Jadi Maknanya Itu Apa Nanya Maknanya Itu Sangat Padat Meskipun Diungkap Dengan Kalimat Yang Ringkas Itu Nabi Diberikan Keistimuan Oleh Allah Punya Kemampuan Untuk Meringkas Kalimat Jadi Makna Yang Luas Itu Bisa Diungkap Dengan Kalimat Yang Sangat Ringkas Contoh Misalnya Ada Hadis Yang Bunyinya Innamal A'malu Bin Niyad Innamal A'malu Bin Niyad Ini Kalimat Ringkas Tetapi Maknanya Luas Sekali Sampai Kuntin Imam Syafi Mengatakan Sesungguhnya Hadis Innamal A'malu Bin Niyad Itu Mencapai 70 Bab Fikih 70 Bab Fikih Di dalam Kantungan Di dalam Hadis Masuk Ke dalam 70 Bab Imam Masyid Itu Sampai Menghitung Apa Benar Imam Syafi Mengatakan Bahwa Ini Masuk Ke dalam 70 Bab Fikih Beliau Menyangka Bahwa Itu Hanya Sekedar Mubalah Saja Ungkapan Melebih Lebihkan Dari Aliman Syafi Tapi Ketika Beliau Hitung Benar Itu Kalimat Ringkas Tapi Kemudian Maknanya Luas Sekali Atau Misalnya Ada Hadis Yang Bunyinya Al-Kharaj Bid-Doman Al-Kharaj Bid-Doman Bahwa Keuntungan Itu Adanya Karena Menanggung Resiko Adanya Doman Ini Juga Tidak Boleh Diganti Dengan Lafad Yang Lain Kemudian Contoh Yang Lain Adalah Al-Bayyinatu Al-Mudda'i Kemudian Hadis Yang Lain Termasuk Jawami Al-Ghalim Min Husni Islam Mar'i Tarkuhu Malaya Ani Jadi Para Ulama Itu Telah Menghimpun Beberapa Hadis Yang Termasuk Al-Jawami Al-Ghalim Jadi Ungkapan Yang Ringkas Merupakan Bagian Dari Kefasihan Bahasa Nabi Para Ulama Mengatakan Kalau Bisa Tidak Boleh Diganti Karena Nanti Akan Menghilangkan Keistimewaan Nabi Di Dalam Menyampaikan Satu kalimat Nah Yang Boleh Itu Misalnya Selain Tadi Perkara-perkara Yang Sifatnya Sinonim Atau Lafat Yang Parodif Tadi Misalnya Dalam Riwayat Yang Itu Berupa Perintah Ataupun Larangan Itu Boleh Saja Mengganti Redaksi Mengganti Redaksi Maksudnya Bukan Berarti Mengganti Kalimat Perintah Dengan Larangan Bukan Tetapi Makanya Adalah Dalam Redaksi Kalimat Itu Itu Bisa Saja Kemudian Intinya Tetap Disana Menunjukkan Adanya Perintah Tetap Disana Menunjukkan Adanya Larangan Misalnya Begini Ada Hadis Yang Nabi Mengatakan La Tabi'u Az-zahaba Bil-zahabi La Tabi'u Az-zahaba Bil-zahabi Janganlah Kalian Menjual Mas Dengan Mas Ini Dalam Satu Riwayat Ini Riwayat Bil-makna Karena Ada Hadis Selain Yang Dirwayatkan Begini Redaksinya Bahwasannya Nabi Melarang Dari Jual Beli Mas Dengan Mas Yang Satu Kalimatnya La Tabi'u Az-zahaba Bil-zahabi Yang Satu Naha An-bay Iz-zahabi Bil-zahabi Itu Berkaitan Dengan Al-Awamir Wan-Nawahi Tapi Sebenarnya Maknanya Sama Hadis Pernama Itu Berupa Larangan Juga Hadis Pernama Ketika Nabi Mengatakan La Tabi'u Zahaba Bil-zahabi Itu Larangan Hadis Yang Kedua Juga Menunjukkan Larangan Nah Dan Seterusnya Jadi Ini Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Atau Tidak Boleh Juga Misalnya Kalau Ada Kalimat Lafad-lafad Yang Mutlak Diganti Dengan Mukayyar Itu Juga Tidak Boleh Kalau Mutlak Itu Tidak Boleh Diganti Dengan Lafad Yang Mukayyar Karena Jelas Nanti Kalau Lafad Itu Mutlak Tidak Ada Mukayyar Tidak Ada Takyid Maka Nanti Dia Akan Tetap Berlaku Di Dalam Kemutlak annya Sementara Kalau Ada Mukayyar Maksudnya Ada Lafad Yang Mentakyid Maka Nanti Hukumnya Akan Menjadi Akan Dibawa Kepada Yang Mukayyar Itu Nanti Akan Berimplikasi Kepada Perubahan Hukum Ini Berkaitan Dengan Periwayatan Bilma'ana Tapi Intinya Apa yang Disebutkan Sehidaki Di Dalam Bap Ini Bahwa Periwayatan Hadis Bilma'ana Dibolehkan Secara Umum Asalkan Orang Yang Meriwayatkan Dia Meski Alif Dia Mengetahui Lafad Yang Dia Riwayatkan Atau Kalau Dia Mengganti Dengan Lafad Yang Lain Dia Paham Betul Bahwa Lafad Yang Dia Ganti Itu Maknanya Sama Dengan Lafad Yang Disebutkan Oleh Nabi Dalam Riwayat Yang Lain Baik Itu Mungkin Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Malam Hari Ini Mungkin Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Saya Kembalikan Ke Akhuna Mirza Baik Alhamdulillah Bapak Ibu Sudah Sama Didengarkan Tadi Walaupun Saya Mungkin Tidak Mendengarkan Secara Sama Hingga Akhir Sesi Kemudian Bapak Ibu Sudah Mendengarkan Dan Mendapatkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Disampaikan Nah Boleh Untuk Ditulis Di kolom Komentar Boleh Juga Untuk Open Mic Mungkin Ada Dari Bapak Ibu Yang Masih Mengganjal Silahkan Langsung Open Mic Boleh Ditulis Di kolom Komentar Juga Boleh Bapak Ibu Bapak Ibu Ada yang Mau bertanya Ini Artinya Ya Baik Setelah Izin Bertanya Adakah Periwayatan Atau Hadis Mengenai Peringatan Mulit Nabi Sifra Nanya Bagaimana Baik Periwayatan Hadis Mengenai Peringatan Mulit Nabi Begini Mulit Nabi Ini kan Dalilnya Itu bukan Dalil yang Spesifik Dalilnya Bukan Dalil yang Spesifik Apa Namanya Yang Menyebutkan Langsung Misalnya Atau Perintah Atau Anjuran Untuk Melakukan Mulit Jadi Tidak Ada Dalil yang Spesifik Begitu Karena Kemudian Para Ulama Itu Berdalil Dengan Hadis Hadis Yang Lebih Umum Misalnya Hadis Tentang Kegembiraan Tentang Kelahiran Nabi S.A.W. Jadi Kalau Abu Jahal Diringankan Siksanya Diringankan Diringankan Siksanya Karena Bergembira Dengan Kelahiran Nabi S.A.W. Apalagi Abu Lahab Itu Diringankan Siksanya Itu Karena Kelahiran Karena Gembira Dengan Lahirnya Nabi Dalam Satu Riwayat Dijatitakan Bahwa Abu Lahab Itu Ketika Dapat Kabar Nabi Lahir Itu Gembirannya Luar Biasa Karena Ini Keponakannya Yang Yang Oleh Sebab Itulah Kemudian Abu Lahab Itu Diringankan Siksanya Diringankan Siksanya Disebabkan Karena Tadi Karena Dia Pernah Bergembira Dengan Kelahiran Nabi S.A.W. Dan Para ulama Mengadakan Kalau Abu Lahab Saja Itu Diringankan Siksanya Karena Gembira Dengan Kelahiran Nabi Bagaimana Dengan Kau Muslimin Yang Bergembira Dengan Kelahiran Nabi S.A.W. Itu Riwayat Itu Disebutkan Oleh Ibnu Abbas Dan Dikutip Oleh Ibnu Hajar Al-Has Kalani Di Dalam Kitab Adul Bari Jadi Ada Riwayat Yang Panjang Bahwasanya Ibnu Abbas Itu Pernah Bermimpi Pernah Bermimpi Bahwa Abu Lahab Itu Dia Melihat Abu Lahab Itu Dengan Kondisi Yang Sangat Buruh Karena Kita Tahu Bagaimana Abu Lahab Ini Mati Dalam Keadaan Kafir Surah Al-Lahab Itu Surah Yang Mencelah Langsung Abu Lahab Karena Ketika Nabi Mengumpulkan Orang-orang Kurais Itu Dia Mengatakan Celaka Engkau Muhammad Apa Karena Engkau Mengumpulkan Kami Turun Surah Al-Lahab Karena Itulah Kondisinya Sangat Buruk Dilihat oleh Ibn Abbas Di dalam mimpinya Tetapi Kemudian Siksa Siksa Yang berat Itu Diringankan Setiap hari Senin Setiap hari Senin Siksanya Diringankan Kenapa? Karena pada hari Senin itulah Kemudian Nabi S.A.W. Lahir Suwahibah Itu yang Memberikan Kabar Gembira Kepada Abu Lahab Tentang Kelahiran Nabi S.A.W. Jadi Ini Ini Di antara Dalil Jadi Dalilnya itu Dalil-dalil Yang Sifatnya Lebih umum Tentang Ancuran Bergembira Dengan Kelahiran Nabi S.A.W. Jadi Ini Bagian dari Adat Kebiasaan Yang Tidak Ada Larangannya Dari syarian Sama Dengan Kita Mengadakan Acara-acara Lain Yang Tidak Ada Unsur Kemahasihatan Disitu Tidak Ada Unsur Kemungkaran Segala Bentuk Adat Istiadat Yang Disitu Tidak Ada Larangan Secara Khusus Dari Syarian Maka Dibolehkan Apalagi Misalnya Di Dalamnya Ada Acara Atau Kemudian Ada Majelis Yang Membacakan Siroh Nabi Mengingatkan Terhadap Kehidupan Nabi S.A.W. Kemudian Mengingatkan Kaum Muslimin Tentang Bagaimana Perjuangan Beliau Jadi Ada Kebaikan Disitu Jadi Sesuatu Yang Tidak Dilarang Oleh Syariat Maka Kita Tidak Mungkin Mengharumkan Itu Tapi Kalau Ditanya Apakah Ada Dalil Yang Secara Spesifik Tentu Tidak Ada Karena Di Dalam Syariat Itu Tidak Semua Dalilnya Harus Spesifik Tidak Semua Dalilnya Harus Spesifik Menyebutkan Tentang Satu Hal Baik Yang Lain Baik Ustaz Alhamdulillah Untuk Pertanyaan Tadi Sudah Terjawab Kita Lanjut Ke Pertanyaan Titipan Yang Saya Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Sepertinya Ada Lebih Kurang Tiga Pertanyaan Lagi Pertanyaannya Begini Mungkin Agak Lari Tapi Sepertinya Tepat Kalau Untuk Ditanyakan Langsung Terkait Sumber Hukum Islam Sekarang Ada Al-Quran Hadith Ijma' Dan Ijma' Sepertinya Ijma' Dan Kiyas Kemudian Yang ini Saya Tanyakan Sumber Hukum Yang Kedua Itu Yaitu Hadith Dan Sunnah Apa Perbedaannya Nah Itu Bagaimana Ustaz Kalau Istilah Hadith Dan Sunnah Dalam Ilmu Hadith Itu Sama Hadith Dalam Hadith 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 Itu Adalah Apa Yang Disandarkan Kepada Nabi Baik Berupa Ucapan Perbuatan Dan Takrir Sunnah Apa Sunnah Sama Kalau Sunnah Istilah Sunnah Dalam Ilmu Hadith Itu Sama Dengan Hadith Itu Kalimat Yang Mutarodith Sinonim Sunnah Hadith Kemudian Khobar Itu Tiga Istilah Yang Sama Dalam Ilmu Hadith Tapi Nanti Kalau Dalam Ilmu Fikih Nanti Ada Istilah Yang Dia Masuk Ke Mustalahat Khos Ada Istilah Khusus Dalam Ilmu Fikih Misalnya Istilah Sunnah Itu Berkaitan Dengan Hukum Berkaitan Dengan Fikih Nanti Apa Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Sunnah Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Apabila Dilakukan Itu Akan Mendapatkan Pahala Kalau Ditinggalkan Tidak Mendapatkan Dosa Atau Dia Berupa Segala Sesuatu Yang Dituntut Oleh Asyari Dengan Tuntutan Yang Tidak Jazim Itu Istilah Dalam Ilmu Fikih Tapi Kalau Dalam Istilah Ilmu Hadith Sunnah Hadith Hobar Itu Sama Sinonim Tidak Ada Perbedaan Baik Itu Saja Ustaz Baik Alhamdulillah Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Ibu Sri Bismayanti Apakah Berarti Sanad Mulai Dipertanyakan Di Masa Imam Ali Yang Kedua Siapa Yang Pertama Mulai Mencatat Riwayat Dan Yang Ketiga Kenapa Sahabat Senior Jarang Meriwayat Hadith Ya Berkaitan Dengan Sanad Apakah Mulai Dipertanyakan Di Masa Sedina Ali Karena Di Masa Itu Munculnya Fitnah Tadi Munculnya Berbagai Macam Firkoh Termasuk Disitu Firkoh Seperti Powerage Kemudian Berbagai Firkoh Ahlun Bidah Yang Lain Itu Banyak Di Masa Sedina Ali Karena Tadi Yang Kita Sebutkan Ucapan Kita Menukil Satu Ucapan Dari Sedina Ali Ketika Bila Mengatakan Lihatlah Dari Siapa Kalian Mengambil Ilmu Ini Ini Masa Dimana Apa Namanya Kau Muslimin Itu Mulai Mempertanyakan Sanat Mempertanyakan Rijal Riwayat Kemudian Siapa Yang Pertama Mulai Mencatat Riwayat Wallah Saya juga Kenapa Sahabat Senior Jarang Meriwayatkan Hadis Seperti Abu Bakar Usman Dan Alasannya Karena Para Sahabat Senior Seperti Sayyidina Abu Bakar Sudah Disibukan Dengan Urusan Kekhilafah Sahabat Sahabat Senior Ini Punya Banyak Amanah Punya Banyak Tugas Yang Tidak Diemban Oleh Sahabat Sahabat Yang Lain Sayyidina Abu Bakar Yang Pernah Jadi Khalifah Sayyidina Usman Juga Begitu Kesibukan Mereka Sebagai Khalifah Menyebabkan Mereka Tidak Banyak Meriwayatkan Hadis Tidak Hanya Setelah Masa Nabi Ketika Abu Bakar Jadi Khalifah Di Masa Nabi Hidup Saja Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sudah Jadi Muawin Nabi Wakil Nabi Jadi Tugas Tugas Kenegaraan Sudah Diemban Oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Itu Di masa Nabi Jadi Tugas Tugas Yang Berat Menyebabkan Mereka Tidak Fokus Untuk Duduk Di Dalam Satu Majlis Kemudian Meriwayatkan Hadis Beda Dengan Sayyidina Abu Ini Tidak Punya Jabatan Di Dalam Daulah Baik Di Masa Nabi Maupun Setelah Masa Nabi Ini Ahlus Subah Mereka Paling Banyak Duduk Di Majlis Nabi Kemudian Setelah Nabi Wafat Mereka Membuka Majlis Mereka Duduk Mengajar Meriwayatkan Hadis Karena Wajar Kalau Sayyidina Abu Hurairah Ini Termasuk Di Antara Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Lebih Banyak Daripada Sahabat Senior Jadi Kesibukan Mereka Tugas Yang Mereka Menyebabkan Mereka Sebagian Dari Mereka Itu Tidak Punya Waktu Banyak Untuk Meriwayatkan Hadis Sebagaimana Sahabat Sahabat Seperti Sayyidina Abu Hurairah Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Jika tadi Disampaikan Bahwa Pada masa Ulama Salaf Bid'ah Itu Dalam Hal Akidah Namun Saat Ini Bid'ah Itu Disematkan Pada Hal Huruk Mengapa Bisa Terjadi Pergeseran Pendefinisian Bid'ah Di masa Ulama Salaf Dengan Sekarang Nah Ini bagaimana Jadi Ada Satu Kaidah Yang Itu Dipegang Dipegang Oleh Sebagian Kelompok Atau Sebagian Kaun Selin Bahwa Segala Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Itu Disebut Dengan Perkara Yang Muhdaz Muhdaz atau Bid'ah Jadi Mereka Mengembalikan Setiap Perkara-perkara Yang Baru Itu Kepada Istilah Bid'ah Bid'ah Itu memang Secara bahasa Maknanya Adalah Muhdaz Sesuatu Yang Baru Akhirnya Kemudian Mereka Memasukkan Semua Perkara-perkara Yang Baru Itu Perkara Akhidah Perkara Kuruk Kedalam Maknabinah Jadi Kedalam Maknabinah Jadi Mereka Tidak Hanya Menghukumi Perkara Yang Itu Jadi Wilayah Akhidah Tetapi Juga Perkara-perkara Yang Sifatnya Purwiyah Ini Sebenarnya Disebabkan Karena Ketidak Fahaman Mereka Terhadap Istilah Bid'ah Yang Dipakai Oleh Ulama Salaf Mereka Juga Sering Mengutip Kau Salaf Untuk Melegitimasi Pandangan-pandangan Mereka Padahal Salaf Ketika Mereka Menyebutkan Bid'ah Ahlul Bid'ah Ketika Menyebutkan Larangan Duduk Bersama Ahlul Bid'ah Itu Semuanya Konteks Ini Adalah Akhidah Bahwa Yang Mereka Maksud Ini adalah Firkoh Firkoh Yang Sesat Seperti Awar Yij Fir Bawah Dan Tetapi Kum Dan Sebagian Orang Yang Hari Ini Mereka Tidak Memah Konteks Kau Salaf Itu Untuk Menyokong Pandangan Mereka Jadi Tidak Tidak Sama Man Hac Di dalam Memahami Dalil Itu Menyebabkan Sebagian Orang Di masa Sekarang Itu Memahami Bid'ah Itu Secara Dangkal Warnia Memahami Istilah Bid'ah Itu Secara Dangkal Padahal Para ulama Sudah Membahas Secara Panjang Baik Alhamdulillah Afanji Dan Ada yang Belang Bungi Baik Pertanyaannya Sudah Terjawab Semuanya Belum Ada Pertanyaan Yang Masuk Lagi Di kolom Z Apa Kita Cukupkan Pada kesempatan Olam Ini Kalau tidak ada Mungkin Dicegupkan Kalau tidak ada Mungkin Bisa Dicegupkan Suara saya Kedengaran Kedengaran Ini Berhubung Di kolom C Dan Yang mau Open mic Juga Belum ada Bagaimana Ustad Kalau tidak ada Dicegupkan Boleh Boleh Maaf Ada Gangguhan Boleh Closing Time Berkaitan Dengan Periwayatan Dari Firkoh Rawi Yang Berasal Dari Firkoh Tertentu Yang Dikategorikan Sebagai Ahlul Bitnah Oleh Para Ulama Maka Periwayatan Dari Mereka Diterima Selama Mereka Itu Memenuhi Kriteria Sebagai Rawi Artinya Adil Bisa Diberjahat Tidak 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 Berdusta Kemudian Apa Yang mereka Riwayatkan Tidak Berkenaan Dengan Pemikiran Yang Di Anggap Binah Tadi Oleh Para ulang Atau Riwayat Yang Tidak Menyokong Atau Mendukung Pemikiran Sesat Mereka Kemudian Berkaitan Dengan Periwayatan Dilma'na Tadi Sesuai Dengan Perinciannya Bahwasannya Periwayatan Dilma'na Diterima Selama Orang Yang Meriwayatkan Itu Dia Alim Dia Mengetahui Apa Yang Dia Riwayatkan Lafat Yang Dia Ganti Itu Harus Dia Fahami Betul Bahwa Makan Nanya Itu Sama Dengan Lafat Yang Diriwayatkan Atau Yang Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Ini Berkaitan Dengan Periwayatan Dilma'na Jadi Para Ulama Secara Umum Itu Sepakat Mengatakan Kebolehannya Meskipun Nanti Tetap Ada Perinciannya Berkaitan Dengan Mana Periwayatan Dilma'na Yang Tidak Diterima Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Ini Berkaitan Dengan Hadis-hadis Atau Riwayat Al-Jawami Al-Galim Tidak Boleh Seorang Rui Mengganti Lafat Tidak Boleh Mengganti Lafat Saya Kira Itu Untuk Pembahasan Malam Hari Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jazakallah Khair Ustad Atas Ilmu Yang Disampaikan Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Barokah Buat Kita Semua Izin Bapak Ibu Sekalian Atas Gangguan Teknis Yang Terjadi Mudah-mudahan Kedepan Bisa Mudah-mudahan Kedepan Bisa Lebih Baik Lagi Kita Cukupkan Kesempatan Pada Malam Hari Ini Dengan Lafat Samdallah Dan Doa Ke Farah Majelis And Subhanallah Kalib Not